Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, pada pagi hari ini kita akan memulai kuliah online, kuliah daring dengan mata kuliah botan ekonomi yang dihasilkan oleh saya, Didi Santri dan Ibu Dr. Erma Yanti yang sudah standby dari pagi tadi. Terima kasih atas kehadiran Ibu Erma dan para mahasiswa sekalian yang sudah sesuai jadwal kita kuliah setiap hari Selasa jam 8 sampai jam 9.40. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang wajib. Mata kuliah ini mata kuliah pilihan, bukan mata kuliah wajib ya. Pilihan di semester 7. Dan saya lihat sudah ada cukup banyak mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini. Kita memanfaatkan e-learning unsri ya. E-learning unsri, jadi mungkin Anda sudah join semua di e-learning unsri. Bahan kuliah akan kami upload di sana. Saya sudah mengupload satu link buku dan nanti akan saya upload lagi satu buku pokok yang dapat Anda manfaatkan untuk mempelajari ini. Nanti sistem pembelajarannya adalah kita belajar berkelompok, mempelajari materi-materi yang akan disampaikan oleh dosen. Kemudian ada kegiatan yang Anda lakukan. Karena sebagaimana yang saya tuliskan di depan, mata kuliah ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang... Tentang tidak hanya memberikan pengetahuan tentang pembelajaran botani ekonomi, tetapi juga memberikan Anda life skill. Life skill dan juga kemampuan untuk mengelola botani nanti di sekolahnya masing-masing. Jadi mata kuliah ini nanti berisi selain dari faktor kognitif juga keterampilan. Skills, juga ada afektif di situ, psikomotorik. Di mana ada kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan untuk menambah kemampuan Anda dalam memahami botani ekonomi. Nah, berhubung masa pandemi ini kita kuliah dari rumah, jadi akan ada penyesuaian-penyesuaian nantinya. Mungkin Bu Erma kita harus mencari model kolaboratif learning ketika kita melakukan penugasan pada mahasiswa. Karena sebagaimana Anda lihat di e-learning unsri, dari kuliah pertama sampai mid semester itu adalah perkulian teori. Setelah mid semester adalah perkulian lapangan. Saya tidak menyebutnya praktikum karena mata kuliah ini tidak berpraktikum, tapi perkulian yang dilaksanakan di lapangan. Nah, berdoa saja setelah mid semester pandemi berakhir, sehingga kita bisa berkumpul di kampus. Tapi kalau pun tidak, mungkin ada penugasan-penugasan di rumah dengan modifikasi-modifikasi dan kolaborasi yang mungkin model lain. Seperti yang pernah saya katakan di e-learning unsri juga, saya tuliskan di situ, untuk berkolaborasi dalam tim, dalam kelompok kecil, Anda bisa memanfaatkan Microsoft Tim. Jadi setiap kelompok nanti punya tim sendiri-sendiri, yang mana setiap kelompok bisa berdiskusi atau Anda dengan Zoom sendiri-sendiri. Sehingga tetap sifatnya kolaboratif. Nah, memang akhirnya masing-masing harus mengerjakan sendiri nantinya. Tapi dalam diskusi, kecuali kalau Anda tinggal berdekatan, mungkin kan, untuk bertemu. Tapi tetap mematuhi aturan protokol kesehatan. Baik, jadi mata kuliah ini nanti diberikan dua SKS. Di tahap awal, di tahap pertemuan, nanti kita akan berbicara tentang apa itu botani ekonomi. Dan buku apa yang kita pakai. Kemudian sekilas pintas mengenai bagaimana pertembangan di awal-awal, kenapa ekonomi botani ini sebenarnya kalau di universitas-universitas di luar itu menjadi satu mata kuliah yang cukup mempunyai nilai. Karena prospek ekonomi untuk berkembang, dikembangkan dari pemahaman tentang botani ekonomi itu cukup besar. Kalau sudah bicara ekonomi, bicara life skill itu sudah punya potensi untuk menjadi bekal hidup. Katakanlah demikian. Kalau diseriusi. Baik, untuk pertemuan ini nanti kita akan tayangkan powerpoint ini ya. Mudah-mudahan Anda semua sudah bisa join. Nanti tidak ada yang di waiting room lagi. Sudah ada 16 partisipan kuliah ini. Bu Emma mungkin nanti di-share di grup WA absensi kita, dosen, dan absensi mahasiswa yang di Google Form yang diberikan Prodi untuk bukti perkulian ini. Sebenarnya di e-learning juga Anda bisa mengklik daftar hadir itu ya. Tapi Prodi meminta pakai Google Form. Kita turutin saja. Powerpoint ini bisa Anda download di e-learning entry. Jadi model perkuliannya ada dua ya. Namanya sinkron dan asinkron. Sinkron adalah tata muka seperti ini. Tadi kita coba sinkron dan big blue button-nya e-learning model, tapi ternyata sangat berat. Kemudian kita beralih ke zoom. Ini sinkron. Kemudian asinkronnya Anda bisa pelajari. Dan nanti recording ini juga kita akan unggah ke e-learning entry. Supaya kalau misalnya ada kendala di dalam proses sinkron ini dengan jaringan atau apa, Anda bisa mempelajari ulang. Nanti ini akan saya upload ke YouTube dan link-nya akan saya bagikan di e-learning entry. Jadi jangan khawatir. Baik, kita akan mulai kuliah ini. Jadi apa yang disebut botan ekonomi itu nanti kita temukan di akhir. Kita bicara dulu bagaimana sejarah manusia dengan tumbuhan. Jadi kalau kita belajar sejarah, di awal itu selalu belajar sejarah. Karena kita tidak boleh melupakan sejarah. Hubungan antara manusia dan tumbuhan itu sudah dari awal manusia ada. Kita buka-buka bagaimana interaksi manusia pertama dan hawa dengan tumbuhan di sekitarnya. Di dalam Al-Quran juga disebutkan. Tapi dalam pengetahuan Muleren itu juga banyak bukti-bukti mulai dari bukti fosil. Jadi karena manusia ini kan pada wiramida tofiknya berada pada konsumen, tingkatan konsumen. Jadi produsen, konsumen tingkat pertama, tingkat kedua. Jadi manusia bisa di tingkat pertama atau bisa di tingkat kedua. Jadi ketergantungan secara langsung maupun tidak langsung terhadap tumbuhan ini sangat erat. Dan itu sepanjang sejarah manusia. Kalau Anda baca-baca buku batal ekonomi awal, itu selalu cerita tentang itu. Pasti yang pertama itu adalah pemanfaatan untuk makanan dan untuk keperluan hidup. Kalau kita lihat di sini, untuk perumahan, untuk alat-alat kebutuhan, untuk memburu binatang misalnya. Nah, di bukti fosil juga itu ada penemuan biji. Nanti ada, bisa Anda baca di bukunya Beryl Simpson itu. Ada penemuan biji yang digunakan sebagai, seiring dengan penemuan api, penggunaan api. Nah, kemudian kita juga banyak cerita tentang legenda pengobatan Cina, misalnya Mesir di Syria, suku-suku India, Inka, Mayan, dan segala macam yang berkaitan dengan bagaimana interaksi antara manusia dengan tumbuhan di awal-awal peradaban dulu. Bahkan dari situ nanti berkembang satu cabang botani yang lain namanya etnobotani yang agak mirip tetapi beda gitu ya. Kalau botani ekonomi kita berbicara dari sudut pandang pemanfaatan secara ekonomis baik dari zaman dahulu sampai ke masa datang. Kalau kita bicara tentang etnobotani, kita berbicara tentang pemanfaatkan oleh indigenous people, oleh suku-suku, oleh etnis-etnis, dalam konteks budaya mereka. Dalam konteks kehidupan mereka. Jadi memang sudut pandangnya agak beda. Nah, ini ya. Saya tunjukkan dari sini. Jadi ada bukti dari Archeo Etnobotani, misalnya tepali etnobotani di mana ada penemuan endokab dari Celtis Australis oleh manusia Peking. Ini di Cina. dan penggunaan Celtis Inter-Integrifolia oleh Neolithic di Gurun Sahara. Ini bukti fosil gitu ya. Dari Archeo Etnobotani. Kita juga mungkin ingat tentang penemuan penisilin yang dipelopori oleh Alexander Fleming. Kemudian ternyata di awal-awal juga katanya roti berjamur yang sebagai media penemuan penisilin oleh Alexander Fleming ini digunakan untuk membalut luka. Jadi luka itu kalau dibalut oleh roti berjamur secara bisa sembuh. Nah, disitulah awal asal di mana penisilin bisa ditemukan. Nah, nanti dari penemuan ini juga kita lihat bahwa botani ekonomi tidak hanya berbicara tentang tumbuhan tinggi, tentang tumbuhan berpunggulung. Dia masuk ke jamur, masuk ke bakteri, masuk ke alga. Itu juga kategorinya botani ekonomi nantinya. Karena bakteri misalnya, atau jamur misalnya digunakan juga untuk membuat-buat misalnya medisinal atau untuk tanam minuman misalnya dalam fermentasi dan segala macam. Nah, kita juga kalau bicara tentang herbalis, penemuan herbalis. Awal misalnya, Idios Coriades, Leneus, dan segala macam itu. Itu tanaman obat dan mengawali cerita sejarah tentang botani secara sejuluhan. Nah, tadi juga saya sudah bicara tentang legenda pengobatan Cina. Jadi, kalau nonton film Cina, pasti ada yang terutama yang legenda. Pasti ada cerita tentang pengobatan. Tentang ini. Dan sampai sekarang pengobatan Cina itu diakui. Jadi, sudah mulai dari yang tercatat saja, 3.000 sebelum masehi, 3.000 tahun atau 1.000 tahun pada masa Sucing. Kemudian, pada tahun 12, di awal-awal para dapat setelah masih 1295, ada catatan tentang pengobatan Cina. Jadi, dari sini, kita bicara tentang agrikacor. Jadi, sebenarnya sebelum agrikacornya ada dua istilah. Bagaimana menggunakan tumbuhan itu yang ada di alam. Dalam arti kata, dia hanya memanfaatkan saja apa yang ada di alam, dan kemudian beralih ke agrikacor. Agrikacor. Jadi, pada masa-masa awal, Orisya itu hanya memanfaatkan yang ada saja. Tidak berpikir untuk membudidayakan. Tidak berpikir untuk membudidayakan. Hanya memanfaatkan. Hanya dia dalam rangka gathering, mengumpulkan, mengumpulkan kayu, mengumpulkan buah, biji, segala macam. Kemudian, pada tahap berikutnya, baru, agrikacor. Agrikacor ini juga pengertian secara umum, pertanian secara umum. Bercocok tanam secara umum. Untuk tanaman pangan dan tanaman-tanaman botan ekonomi yang kecil. Ada juga sebutan lain namanya horticultura. Horticulture yang mengarah pada kegodaan herba di situ. Nah, jadi di awal dia menemukan baru kemudian dia melakukan penanaman. Di sini ada independent discovery. Ada hipotesis divusi. Jadi, percampuran-percampuran. kemudian tersebar karena penyebaran apa seperti masa penjanjahan, kolonialisme, perpindahan, dan segala macam itu juga membawa budaya agrikacor. Nah, ini beberapa gambar tentang bagaimana kita beratraksi dengan tumbuhan. Sangat banyak gambar-gambar ini. Dan ini adalah budidaya masa kini. ini adalah center of origin. Center of origin untuk tumbuhan budidaya yang ditanam. Jadi, kita di awal ini bicara tentang tumbuhan budidaya, nanti dalam perkembangan selanjutnya pada kuliah itu kita akan bicara tentang apa namanya tumbuhan-tumbuhan secara umumnya. Ini ada beberapa sport-sport kalau kita lihat ini center of origin Anda bisa nanti bisa lihat di sini. Misalnya di Indonesia itu apa sih crop atau tanam budidaya yang berasal dari Indonesia banyak-banyak terdapat sehingga menjadi center of origin. Jadi, misalnya pisang kemudian ada juga ini cengkeh kemudian langkah langkah atau atau kapus komunis itu adalah cempeda langkah hutan paper lada karena paper inilah orang Eropa sampai ke Indonesia paper itu lada dipernegrum kelapa kemudian di sese korea ini adalah bakung gadung sorry bukan bakung gadung padi kemudian sakharum ofisinarum adalah tebu dulu kan dalam kolonial banyak perkebun tebu di Cina di situ ada gadung ada glicin max ada panikung panikung ini rumput ada glicin max dan legum-legum yang lain nah Anda bisa lihat ada kawasan Hindustani India bisa lihat apa yang berkembang di sana kemudian bagian barat kemudian timur jauh mediterranean daerah syria daerah jazira arab dan Eropa perbatasan itu besir dan segala macam kemudian ada portly australia dimana disini ada tembakau kemudian daerah afrika afrika disini ada kapas terkenal kemudian juga ini dead palm ya apa namanya kurma ya kurma afrika termasuk di jazira arab kemudian Eropa bagian siberia ini banyak stroberi disitu jenis-jenis stroberi rubus dari rubus ya dan frageraria ini satu suku rosace semua kemudian ada brasica disitu kemudian ini di pengundangan Andes Andes ini di Amerika bagian barat benua Amerika selatan tapi bagian barat daerah Andes Meksiko kalau kita lihat Meksiko ini ada cabai disitu jambu monyet agave coklat juga kapas kemudian ipomea barat sweet petertil hobi jalar dari sana di Andes pengguna Andes itu dataran tinggi ada cabai ada kapas juga ada karet ada manihon itu adalah singkoh tembakau dan lain-lain kemudian di Amerika Utara ada Heliantus itu Faragaria itu strawberry ada berbagai jenis strawberry anggur dan lain-lain nah oke itu adalah pusat-pusat kultivasi origin of cultivated plant jadi Anda bisa lihat di peta ini untuk tahu membayangkan di mana tempatnya ternyata kita juga menjadi salah satunya nah botanik ekonomi itu apa botanik ekonomi itu ini saya kutip dari weekend saya kutip langsung ekonomi botanik is the study of plants panjai algae and bacteria that directly or indirectly positively or adverse affect man his livestock and the maintenance of environment jadi studi tentang tumbuhan jamur alga dan bakteri yang secara langsung maupun tidak langsung baik positif maupun negatif mempengaruhi manusia kemudian hewan ternaknya dan mempertahankan lingkungan jadi bukan secara langsung manusia beban pangan macam-macam efeknya bisa pengaruhnya itu bisa domestik komersial dan environmental ataupun estetika jadi kalau kita bicara bunga hias misalnya itu kan estetika ya tanaman potong misalnya yang digunakan baik pada masa lalu masa sekarang atau pengembangan masa datang kita bicara misalnya tumbuhan obat tumbuhan obat pengenalan masa datang misalnya itu berbicara mengenai apa namanya potensi ekonomi dari tumbuhan pada masa datang nah ini jadi definisi dari weekend ini cukup lengkap kalau kita lihat memang ada pembuatan langsung yang positif misalnya makanan untuk makan hewan untuk tanaman serat bahan bakar obat-obatan kita pakai baju ini juga sebelum masa bahan sintetis ada serat ini dari tumbuhan semua pembuatan negatif ada misalnya memanfaatkan untuk narkotika tumbuhan negatif walaupun sebenarnya narkotika itu bukan untuk negatif makanya dikatakan penyalahgunaan narkotika narkotika itu dipakai fotistik juga bisa misalnya untuk anestesi untuk pengobatan-pengobatan yang bersifat untuk menenangkan orang itu positif tapi kalau disalahgunakan dengan dosis yang berlebihan makanya disebut penyalahgunaan narkotika misalnya racun racun itu negatif kalau dipakai untuk racun misalnya katakanlah efek negatif itu racun ikan di sungai pakai tuba itu kan negatif tuba itu diperoleh dari akar tuba tuba itu jenis tumbuhan herba kemudian jamur-jamur patogen jamur-jamur patogen yang bisa menyebabkan kerugian pada tanaman yang lain itu juga negatif tapi bisa dikembangkan sebagai senjata biologis kita tidak tahu di masa datang selain itu mutan ekonomi tidak mencakup hanya vascular plant dan non-vascular plant tumbuhan berpembulu maupun tidak tapi juga tadi dikatakan jamur atau vanjai alga bakteri antara lain misalnya dalam botek ini nanti kita akan mencoba mengembangkan budidaya jamur apakah itu jamur tiram jamur ram mungkin angkatan ini tidak yang ikut ke Bandung yang ke tempat Pak 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 Kabelan melihat budidaya jamur angkatan Anda bukan iya ya bukan iya iya saya gak ikut iya saya gak ikut iya angkatan kamu ya iya benar oke artinya Anda sudah melihat langsung bagaimana budidaya bagaimana Pak Kabelan sebagai alumi kita mengembangkan itu secara serius dan menjadi apa namanya menjadi salah satu dia komersialisasi disitu jadi aspek ekonomi bisa membantu tetangganya bisa menghasilkan uang jadi prospek pengembangan jamur tiram itu cukup besar nah kemudian pembuatan bir anggur dalam skala industri dan skala rumah fiksasi nitrogen Pak Kabelan itu juga kan waktu itu menjelaskan pupuk mikorizanya pupuk hayatinya dia juga memanfaatkan ini jadi bersyukur Anda beruntung Anda itu sudah pernah melihat secara langsung bukti nyata di lapangan dan itulah gunanya PKL bahwa yang seperti ini itu bukan cuma teoritis tapi nyata ada dan dikembangkan secara maksimal alginate misalnya alginate itu Anda mungkin sering makan agar-agar atau makan rumput lautnya itu kan ada polisacarida dari alga makro alga itu alginate banyak sekali kalau Anda searching di Google tentang penggunaan alginate jadi kita tidak cuma bicara tentang hidroponik tapi sebenarnya konteksnya cukup luas cuma untuk keterbatasan karena keterbatasan kita mungkin hanya beberapa macam yang kita akan dan bukan skala industri hanya skala rumahan saja nanti saya juga berpikir kemarin dengan Bu Irma apakah kita akan mencoba menugaskan sesuatu membuat produk satu produk rumahan home industry yang berasal dari tumbuhan dan itu juga merupakan produk botani ekonomi nah ini beberapa contoh misalnya Anda tahu tanaman buah tanaman buah tanaman sayuran segala macam ini adalah plant as food kemudian drug and medicine ini opium kemudian ada aspirin kemudian di sini plant as decoration nanti Bu Irma akan mempunyai bagaimana memudidayakan tanaman hias mencetek dan segala macam di apa namanya di polybag kemudian building material ini kapas untuk ininya kayu untuk pianonya untuk rumah dan segala macam kapas untuk dressnya gitu ya itu kira-kira yang yang bisa saya sampaikan dalam kuliah awal ini Anda bisa download tayangan ini saya stop share dulu untuk share yang lain nantinya di di sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke bagian lain mitra baru join oke ada yang ingin ditanyakan silahkan dihidupkan dinyalakan mikrofon Anda halo mana yang lain ayo sudah dijelaskan Pak Didi tadi ada yang ingin bertanya kalau tidak saya ingin share dulu di share screen dulu untuk screen saya untuk menjelaskan tentang oh ini nah ini ya ditutup dulu ini biar tidak kelihatan wajah Bu Emma oke nah jadi ini ini laman botek kita kalau saya lihat di homepage saya itu jadi botek itu GBI sorry GBI 333417 ya dan ini isinya jadi kita ada 16 pertemuan nanti di awal di awal barusan kita akan bicara tentang sejarah pertalian dan budidaya talaman kemudian pada pertemuan kedua nanti kita akan bicara tentang talaman pokok serelia serelia sereluan buah-buahan kemudian tanaman rempah bumbu dan bahan minuman kemudian pada pertemuan keempat tentang tanaman penghasil bahan bakar nabati minyak dan parfum termasuk disini berbagai jenis tanaman yang punya kandungan-kandungan minyak siri dan segala macam kemudian penghasil kayu bahan bangunan dan serat kemudian tanaman hias dan bunga segar kemudian tanaman kopar herbal dan skotropika sebenarnya masih banyak lagi kategori penggunaan tapi untuk kuliah botek ini kita batasi saja yang ada di dalam kemudian pada pertemuan kejelapan nanti akan ada ujian tengah semester yang mencakup pengetahuan kognitif Anda terhadap apa namanya materi-materi yang sudah disampaikan dan saya tahu ada semua itu repot ya dalam kuliah online seperti ini maka semester ini kami tidak membebani tugas untuk satu pertemuan pertama sorry bukan satu pertemuan mungkin untuk bagian pertama ini kita tidak usah kasih tugas saja nanti tugasnya itu justru untuk bagian kedua jadi ini kemungkinan yang akan memberikan kuliah kami dan BMA Anda hanya mempelajari saja secara asinkron dan sinkron nanti kemudian justru di sini mungkin saja memulai ini tidak harus setelah ujian semester tetapi justru di awal nanti di awal nanti kita akan atur bagaimana pengelompokan bagaimana cara kerjanya apa yang akan dibakukan adalah budidaya tanaman berpotensi ekonomi seperti sayuran hidroponik jamur tanaman sayuran atau buah yang ada dalam polybag atau dalam pot kemudian tanaman hias kemudian bahan olahan hasil tanaman berpotensi ekonomi yang barusan saya katakan tadi baru kemudian di dua laporan terakhir presentasi laporan proyek budidaya jadi mungkin dalam kuliah ini kita tidak melakukan ujian akhir semester ujian akhir semester adalah ini dan proses kita hanya ujian tengah semester jadi nilai teori hanya ada di ujian tengah semester setelah itu nanti nilai-nilai praktikum dan nilai apa namanya hasil proyek jadi kita penilaian proyek saja baik nah untuk materi apa materi Anda bisa lihat di sini Anda bisa ini open library Anda bisa login kalau belum sign up dulu login saya tadi berasal sudah login passwordnya apa ya lupa saya saya ada login oh ada saya login email password saya coba login bisa masuk oke ini saya sudah masuk kita bisa buru buru ini ya dan baca aja baca ini baca online baca baca online seperti ini baru sampai jam 10 saya bisa baca ini ya kalau Anda rajin Anda bisa baca ada 654 alamat silahkan Anda baca materi awal ini tentang botani ya materi botani ekonomi jadi materi awal ini tentang botani secara umum materi botani ekonomi itu ada di laman berapa tadi ya saya lihatkan dulu struktur bukunya 2 tahun materi botek itu dimulainya origin of agriculture halaman 57 halaman 57 nah dari sini ya origin of agriculture di sini ke belakang terus ada satu lagi ini saya tutup dulu kembali ke sini ada satu lagi dari weekends ini belum sempat saya upload nanti saya upload weekends weekend weq ini ini ada file namanya bukunya ekonomi botani principle and practice apakah saudara bisa melihat screen sharing saya mahasiswa bisa enggak oke jadi ini buku ekonomi ekonomi botani jadi buku pokok ekonomi botani itu weekend ini sebenarnya tahun 2001 nanti file saya share juga definisi kalau kita lihat buku ini ini ada ekonomi botani secara umum jadi definisi saya ambil dari sini bagaimana mengumpulkan tubuhan dan nanti plant breeding and propagation di sini juga ada dan penggunaan penggunaan misalnya timber and wood fuel vegetable fibers photosynthetic dan segala macam feed for light stock kemudian toxin useful algae segala macam ini banyak jadi ini buku pokok yang harus Anda baca untuk memahami botani ekonomi kita juga dalam kuliah nanti akan mengambil di materi ini ini akan coba saya unggah di sini nanti saya unggah di sini saja langsung karena tadi di rumah agak berat jadi ini homenya weekend 2001 saya unggah ke sini pilih file what that weekend oke weekend 2001 open weekend 2001 update upload nah ini karena ini ada 56 mega mungkin agak berat tulat nanti ternyata berat nanti mungkin melalui WA atau saya kirim berat email saja berat dia enggak terlalu besar file baik itu overview tentang sorry overview tentang botan ekonomi ada pertanyaan sampai di sini ada pertanyaan ada yang ingin ditambahkan bu Emma cukup lah sama Pak Diri ini saja langsung semua jadi itunya sudah di share data hadir sudah saya share data hadir sudah yang dosen Pak sudah sudah saya share sama Pak Diri langsung ya ya silahkan mungkin ada yang disampaikan Bu Emma di tackle saya absen dulu oke baik ada yang ingin bertanya tentang apa yang disampaikan oleh Pak Diri tadi silahkan kira-kira atau terkait dengan rencana perkuliahan kita apa yang ingin kalian tanyakan Bu Cynthia mana-nya ya kan kita kan kuliahnya di rumah kan terus ini apa pasti nanti itu dibagi kelompok ya misalnya untuk apa kerja itu atau gimana Bu nah iya bagus itu bagus itu ya bagus itu nanti Bu Emma gimana Bu Emma itu Bu Emma kalau saya berpikirnya misalnya kalau pun dibagi misalnya tugasnya kan kita itu ada tugas presentasi biasanya seperti akhir ada mencari sumber atau segala macam kalaupun berkelompok seperti kita sekarang juga bisa berdiskusi dan berdiskusinya tidak mesti kalian menggunakan zoom juga seperti ini jadi kalaupun misalnya tugas itu dibagi misalnya satu adu untuk dua orang satu tugas misalnya kalian bisa berdiskusi melihat WA dengan WA kemudian kalian bisa apa misalnya mencari sumber masing-masing kemudian berbagi informasi mana yang kira-kira bisa dibasukkan mana yang kira-kira bisa informasi yang bisa digunakan saya kira tidak terhalang untuk komunikasi itu gitu mungkin itu Pak Didi kalian sendiri berkomunikasi bisa lancarkan selama ini atau ada kendala dalam komunikasi iya Bu enggak ada kendala jadi bisa jadi bukan berarti ketika kalian sendiri-sendiri di rumah terus kalian tidak bisa berkomunikasi sekedar mencari informasi misalnya tugasnya mencari sumber serelia misalnya itu bisa dicari secara mandiri dan kemudian bisa didiskusikan dengan rekan kerjanya melalui media sosial apa saja melalui email melalui WA bisa kan jadi tidak menutup kemungkinan tidak menghambat ketika kita bekerja di rumah secara saya seperti itu ya betul jadi saya sarankan Anda punya kelompok jadi nanti kita bentuk kelompok ini ada 16 yang baru setihan akhirnya baru gabung atau keluar lagi nanti kita lihat di di simak itu ada berapa sih jumlah masih sudah mendatang coba dicek di simak ada berapa kemudian gini Anda harus saya tawarkan Anda mau buat kelompok sendiri atau mau dari Palembang berapa sih kelas Palembang jumlahnya yang pasti Pak masih ada yang pasti oke yang pasti saja yang ada sekarang yang ada sekarang ini ada 17 mahasiswa 17 mahasiswa kelompok itu berapa orang kita biasanya 4 orang ya 4 orang atau 3 orang ya Anda buat sendiri lah kalau tidak ya biar lebih nyaman ya 3 atau 4 orang bisa juga nah kemudian begini caranya Anda buat tim boleh pakai Microsoft tim kalau mau terdokumentasi pakai Microsoft tim kalau tidak mau terdokumentasi sekarang mau omong-omong seperti ini boleh pakai zoom kalau Microsoft tim Anda bisa secara reguler bertemu rapatnya bisa rapat reguler bisa audio juga dan kalau zoom ini kan terbatas 40 menit kalau tim itu bisa sampai 2 jam terus dia gitu jadi saya sarankan seperti itu nah nanti bagaimana kerjanya diatur ya diatur misalnya kita sedapat mungkin melakukan di rumah gitu sedapat mungkin walaupun misalnya oh pak susah buat hidroponik di rumah kita cari cara yang paling mudah jadi tidak harus mestinya tidak harus pakai pipa tidak harus pakai apa hidroponik itu kan prinsipnya bagaimana menanam di air bisa pakai apa aqua bekas gitu loh atau apa gitu jadi macam-macam nanti polybag polybag saya kira dimana-mana bisa diambil nah mungkin nanti di dalam kolaborasi itu bagaimana cara terbaik bisa Anda membuat keseragaman di antara yang tersepakat kita buat ini deh sebagai tugas kelompok gitu kan ada yang sharing apa gitu kan sharing pemikiran ada yang kerja gitu atau nanti tugasnya sendiri-sendiri tapi tetap kolaboratif gitu loh walaupun karena nanti pada dasarnya ketika Anda jadi guru Anda itu sendiri-sendiri penguasaannya misalnya karena guru biologi gini loh di di sekup yang paling sempit saja ya akan diserahin misalnya ngurus adiliyata sekolah ya coba lihat contohnya Firman tanya dengan Firman deh Kak Firman yang sekarang aja saya masih di Jaya Negara Kak Nofran dulu mereka bisa membina di sekolah itu dan bisa kemudian membina Anda-Anda ini dari kuliah inilah gitu loh nah ketika mereka sudah bekerja mereka diserahin ini loh porsi Anda sebuah guru biologi jadi memang keterampilan ini harus dipunyai oleh individu nah tetap karena sistem pembelajarannya ada kolaboratif ada kolaborasinya ya nah itu jadi kerjanya kalau memang memungkinkan bertemu bertemu lah dengan protokol kesehatan tapi kalau jauh-jauh ya medianya itu Teams atau Zoom nanti kita tidak akan membali terlalu banyak pada Anda tidak membalik itu tapi yang penting prinsip-prinsipnya karena belum tentu juga kayak hidroponik misalnya oh Pak di dosun kami tidak kati pupuk A dan pupuk B itu tidak kati masalah Anda bisa misalnya menyiptakan inovasi justru itu yang kami inginkan saya membuat hidroponik dengan misalnya POC ya kalau pupuk A pupuk B saya gunakan POC ternyata hidup juga gitu loh nah itu itu bagus itu kalau Anda bisa kembangan seperti itu ya jadi di tengah keterbatasan kita kreatif dan hasilnya apa inovatif gitu ya jadi jangan-jangan khawatir kami juga sangat mengerti ada yang lain? jadi Pak kelompoknya boleh buat sendiri-sendiri ya Pak soalnya kan bisa boleh tapi maksimal 4 orang ya maksimal 4 orang soalnya kan di palempang itu kan rumahnya deket-deket kayak tenaga kawasannya deket-deket boleh boleh silahkan nanti dilaporkan saja di grup nama-nama kelompoknya sehingga dalam penilaian di e-learningnya nanti kita bisa menilai karena itu nanti hasil kamu akan diunggah juga ke e-learning ya Pak ya jadi pada akhir nanti ada assignment yang Anda akan unggah hasil project itu sebagai mungkin 3-4 kali ya sesuai topiknya gitu ada assignment nah saya tawarkan pada Anda kapan mau memulai ini karena memang di dalam jadwal kita tuh setelah mid semester tapi kalau misalnya Anda punya waktu luang sekarang dan ingin memulai sekarang gak apa-apa karena proses mudidaya ini kan bukan jam gitu loh bulanan bulanan Bu Emma mungkin kita nanti akan ini aja kapan memulainya misalnya diselah-selah perkuliahan apakah misalnya kita setelah mid semester betul atau sebelumnya juga boleh gitu loh ada semacam tutorial bagaimana membuat apa namanya hidroponik atau nah saran saya gini Anda juga membuat video video pembuatan itu gitu loh Anda upload di youtube saya sarankan Anda punya youtube masing-masing deh jadi youtuber itu kayaknya ngerepot tapi sebenarnya kalau Anda sudah Anda lihat youtuber-youtuber itu dapat duit dari sana kalau serius ya itu saran saya saran saya kerjaannya di di rekam upload ke youtube bukti itu bisa Anda kirim sebagai assignment hasil selain laporan project selain foto-foto kalau foto-foto kan terbatas nah jadi nanti di dalam tugas tugas pembelajaran lapangannya itu paling tidak ada berapa tugas hidroponik kemudian tanaman polybag ya bu ya apa stek sama apa ya biji ya mungkin ya kemudian ada juga apa tadi jamur ya jamur ini beli yang locknya aja yang sudah jadi gitu jadi Anda hanya membesarkan tidak membuat F1 nya kalau kita benar-benar kita mungkin bisa buat F1 nya tapi cuman memelihara dari yang sudah jadi bisa saja atau Anda punya pengalaman pribadi membuat jamur ya silahkan saja jadi itu beberapa kemudian satu lagi membuat produk produk hasil apapun itu misalnya membuat kombucha boleh atau membuat teh yang merah Rossella dari Rossella silahkan buat minuman atau buat kerajinan artinya membuat satu produk yang punya potensi ekonomi dari tumbuhan apa saja jadi itu saja tugasnya tidak ada tugas-tugas makalah tidak usah tugas-tugas powerpoint powerpoint nanti kami yang siapkan jadi tugas Anda ya Bu ya begitu ya Bu MIA sepakat lebih banyak menuntut mahasiswa itu pada level keterampilan life skill seperti itu saya juga lagi baru bibit hidroponik nanti mungkin tanya bagaimana saya menempatkan nanti saya share juga ya itu oke jadi nanti pada pertemuan-pertemuan berikut kita akan cari kesepakatan kapan kita mulai tugas-tugas itu walaupun nanti mengugahnya sebagai laporan itu di e-learning pada masa setelah mid semester ya dan kami akan mencari formulasi terbaik yang memudahkan Anda untuk dapat bekerjasama berkolaborasi sehingga tujuan perkuliahan ini bisa tercapai saya coba lihat di simak ya akademik akademik muncuri silahkan Bu Emma di tekel sebentar oke ada lagi yang ingin dikomunikasikan silahkan saya ngomong gak apa-apa bebas kok seperti kita tetap muka biasanya apa yang ingin kalian ketahui selama atau yang akan kita hadapi sekarang masalah proses belajar tadi sedikit banyak sudah disampaikan oleh Pak Didi kemudian mungkin bagaimana presentase kehadiran pelaksanaan pelaksanaan kalau seandainya kita bisa pakai a-learning kita pakai a-learning kalau enggak seperti ini kita pakai zoom tadi sudah ada sudah dijelaskan Pak Didi kita bisa tata muka seperti ini secara sinkron maupun secara sinkron nanti mekanisme penilaian kita ada yang ingin bertanya iya Bu bagaimana mekanisme ini kalau masa sudah dibiarkan bertanya tapi tidak ada yang ingin bertanya atau suka-suka saya sama Pak Didi memberikan nilainya kalian tidak ingin tahu rambu-rambunya seperti apa jangan jelas baik kita kembali ke itu aja RPS RPS rencana kuliahan itu untuk menjawab pertanyaan itu jadi nanti akan ada penilaian tetap kehadiran itu menjadi salah satu komponen karena kehadiran ini penting bagi kami kemudian UTS itu ada 30% tugas yang Anda upload itu tugas itu nanti ada yang paling banyak itu tugas ada proyek 1,2,3,4 itu ada komponen penilaian semua itu mungkin sisanya jadi absensi 30,70 40 berarti 60% itu dari tugas nanti dari tugas itu ya kira-kira Bu ya karena kita kan tidak ada UAS jadi jadi 60% tugas 30% itu UTS 10% itu dari kehadiran ya nanti di komponen penilaian akademiknya kita akan sesuaikan seperti itu karena ini sesuai dengan instruksi rektor juga kalau memang proyek itu sudah bisa menjadikan nilai bagi mahasiswa tidak perlu lagi UAS jadi cukup proyek dan saya memilih karena ini ada life skill-nya saya memilih penilaian itu dari proyek supaya bisa serius juga jadi proyek itu keseluruhan secara keseluruhan itu mencakup 60% dari kuliah supaya bisa serius demikian untuk penilaian materi banyak jangan khawatir materi sangat banyak Anda kalau rajin baca saya supply satu folder untuk materi dan kalau misalnya berminat untuk pelaksanaan penelitian dari hasil apa namanya tugas Anda itu juga sangat memungkinkan dikembangkan nanti bisa konsultasi dengan Bu Ema kira-kira apa yang bisa kita kembangkan dari BOTEC ini sebagai penelitian tugas akhir bisa ya jadi mungkin nambah dikit mumpung Pak Didi nyinggung masalah tugas akhir kalian sudah semester 7 ya tugas akhir karena sekarang kondisinya memang seperti ini tidak memungkinkan kalian untuk kecil sekali kemungkinannya untuk bisa mengambil tugas akhir yang bertemakan pendidikan misalnya ke sekolah boleh saja sih pendidikan tetapi tidak sekolah misalnya mengembangkan sesuatu mengembangkan soal mengembangkan media pembelajaran mungkin skalanya uji cobanya skala kecil mungkin bisa dilakukan tetapi kalau terjun ke sekolah mau melakukan itu mungkin agak sulit maka alternatifnya ini salah satu alternatif botani ekonomi bisa kalian lihat nanti penelitiannya ke arah mana bisa dikerjakan di rumah iya bisa dikerjakan di rumah dan kalian bisa konsultasi melalui daring seperti ini jadi saya juga menyarankan beberapa PA saya sudah saya sarankan coba alihkan jangan sampai terhambat gara-gara kondisi seperti ini terus kalian terhambat satu semester untuk menunggu bisa kondisi stabil dan bisa melakukan pelitian padahal sebenarnya kalian juga yang sekarang kondisinya sangat memungkinkan untuk bisa mengambil skripsi dengan jangka waktu yang cepat jadi silahkan ambil skripsi sekarang sekarang juga tidak ada seminar proposal jadi mata kuliah nah ya mata kuliah skripsi langsung masuk kemudian langsung ke pembiping jadi akan sangat jadi kalau kalian interese terhadap sesuatu mata kuliah yang bisa itu silahkan langsung hubungi dosennya kira-kira temanya apa yang kalian ingin gunakan nanti langsung menghadap rodi akan lebih lebih maksimal lebih apa ya lebih efektif jadi cari yang bisa kalian kerjakan di rumah jadi komunisasinya akan lebih baik mungkin itu ya saya kira sudah jelas ya jadi karena ini juga mata kuliah pilihan orientasinya kepada ini pengganti KKN kalau salah jadi orientasi pada life skill dan juga pada tugas akhir jadi manfaatkan itu dan banyak sih makanya dengan video pembelajaran pun ada bisa buat tugas akhir sebenarnya ya media misalnya bagaimana media misalnya media pertumbuhan yang misalnya bisa kami dan gue ema membimbingnya misalnya kan membuat virtual lab tentang pertumbuhan dari misalnya kita menanam hidroponik atau apa melihat pertumbuhan ini dibuat videokan kemudian dibuat grafik dibuat LKPD-nya kemudian ditayangkan secara virtual secara daring untuk konsumsi pembelajaran daring wah itu sangat otentik sangat apa original sangat banyak sekali jadi saya saya pikirnya makanya saya selalu mengarahkan itu silahkan cari yang bisa beraktifitas dari rumah dan kalian bebas melakukannya jadi kita sekarang berpikirnya bagaimana mengembangkan pembelajaran ya mengembangkan pembelajaran karena ini masanya masa pembelajaran daring dimana-mana cuma levelnya kalau untuk pengembangan daring itu ke level SMA dan SMP jadi SMA cari SMA yang apa namanya ya paling tidak sekolah-sekolah Anda kalau memang mau nanti melakukan uji coba gitu kan jadi tapi kalau tidak sampai uji coba pun mengembangkan konsepnya saja itu sudah satu penelitian membuat medianya membuat LKPD-nya banyak semangat yang penting banyak yang bisa dilakukan nanti kami dan Bu Ema kami ini couple biasanya kalau bimbing jadi kita bisa buat atau kita buat proyek saja nanti saya selama-selama selama liburan bagi gitu ya gini ma saya tuh kadang-kadang dari ngobrol begini punya ide buat proyek botek ini kita proyekkan saja kemudian dari tugas tugas mahasiswa ide kita pecah-pecah ya cuman jangan ngomong dulu ke yang lain ide ini kalau dicuri orang kamu nangis misalnya kita buat proyek ada 16 orang buat 4 kelompok ya 4 4 perangkat pembelajaran ada ya ya oke misalnya si kok konteksnya ke hidroponik si kok konteksnya ke pertumbuhan polybag segala macam kaget ada yang membuat bahan ajarnya ada membuat video pembelajarannya ada membuat soalnya ada membuat LKPD-nya tapi ini konteksnya daring daring gitu loh materinya ke pertumbuhan tanaman misalnya atau pada aspek lain yang ada dan ini ini optional tidak harus gitu ya ini ini ide saja nah kemudian dari situ kita dapat satu materi utuh gitu mahasiswa itu tidak usah semuanya satu bagian saja misalnya bagaimana membuat video pembelajaran menjadikan video pembelajaran tentang pertumbuhan tanaman sebagai media ajar daring itu satu sudah bagaimana membuat soal-soal yang berdasarkan video pembelajaran tadi soal-soal hots dari dimasukkan dalam aplikasi kemudian diunggah itu sudah satu penelitian itu bagaimana membuat satu bahan ajar yang kita ambil sumbernya dari ada nanti kalau Anda ikut aplikom saya akan tunjukkan MOOC namanya Massive Online Course yang bisa kita ambil sebagai sumber pembelajaran dan itu kita kembas menjadi bahan ajar daring satu pelitian lagi jadi aplikom boleh join gak boleh boleh silahkan nanti saya undang apa namanya di pemberangkat pembelajaran itu kan ada lima paling tidak RPP Bahan Ajar Media LKPD soal katakanlah kita mencari formulasi hidroponik mengembang hidroponik dalam konteks penelitian pertumbuhan tanaman selain kita nanti bicara di konteks botani ekonominya kita bicara aspek ekonominya nanti dalam proyek itu Anda laporkan berapa modal berapa kira-kira pengembangannya bagaimana Anda bisa mengaruh untung itu di botani ekonominya di aspek pertumbuhannya bagaimana pertumbuhan dari mulai dari biji sampai ke tanaman jadi berapa lama kemudian kemas itu sebagai bahan pembelajaran pertumbuhan tanaman secara dari dengan pendekatan kalau mau lebih pariatif lagi masukkan di situ pendekatan-pendekatan kolaboratif learning atau misalnya berbasis proyek atau apa itu udah beda lagi jadi jangan susah-susah jangan susah-susah banyak sekali ide yang bisa Anda lakukan dan gunanya mata kuliah pilihan ini adalah untuk membangkitkan ide-ide penelitian itu jadi unsur kognitifnya itu tadi kan cuma 30% kognitifnya 10% attendance itu adalah sikap kemudian apa namanya 60% adalah tugas penugasan karena ini penguasaan keterampilan dan menjadi bekal baik untuk lifestyle maupun untuk tugas akhir jadi kita simponkan saja setuju gak kira-kira tujuh pak yang penting tamat tujuh karena gini ya tidak masanya lagi mahasiswa berlama-lama di kuliah jadilah saya saja yang berlama-lama kuliah kalau mahasiswa itu jangan jahat mahasiswa S1 kita harus tepat waktu nanti kami akan mendorong Anda untuk tepat waktu kalau perlu kalau memang sinkron semuanya Bu Emma semester 8 akan banyak ujian ujian akhir Anda akan ujian akhir di semester 8 jadi gunakan satu semester ini untuk belajar sambil melakukan proposal nanti kita buat tim saja buat tim di situ nanti bimbingannya melalui tim saja Microsoft tim kalau Trello nanti atau Trello nanti akan kita lihat dan karena ini menyangkut minat maka yang kami akan layani adalah yang berminat dan serius karena cuma ikut kalau tidak minat tidak serius misalnya tidak tertarik apapun tidak ada tidak ada paksaan tidak ada paksaan Anda harus ikut tidak ada paksaan Anda harus mengembangkan kalau Anda misalnya sudah punya janji dengan pembimbing lain dengan dosen lain dengan topik yang lain atau Anda diajak di projek yang lain dan Anda terkait silahkan bebas kita niatnya cuma berkolaborasi itu untuk membantu kalau memang sesuai sesuai tidak akan berpengaruh mentang-mentang misalnya kaget tidak ikut di kegiatan ini terus penilai boteknya jadi D nilai itu adalah Anda menentukan bukan kami oke enak ya kayaknya Zoom ini free hari ini oke pak sekarang saya ingin tanya dulu secara pribadi Cynthia dimana kok bisa free ya kenapa betul ya karena bismillah jadi Cynthia dimana di Palembang ya ya di Palembang Palembang kalau Siska Anda boleh di Palembang Siska di Palembang juga tinggal di Palembang ya oke Dia Ayu Palembang Pak Palembang Nur Holisa tinggal dimana Nur Holisa oh Nur Holisa on the way Ruyani di Banyu Asin Pak Banyu Asin oke kemudian Mitra di Marainim Pak Marainim Septianeri di Bangka Pak oh pantes keluar masuk keluar masuk kalang timbul kalang tenggelam tergantung ombaknya Bangka dimana Bangka Septianeri di Bangka Tengah ini sudah ini sudah hilang satu nih harusnya 19 ya sama itu ya 17 kesertanya kan 16 kalau di Hibak 16 kenapa disini 17 tadi ada 19 siapa yang masuk ya ada mau disini bu tadi habis bater oke Septianeri di Bangka jadi berapa bisa disimak baru 8 falemang 8 indra kalau disimak disimak ya 8 falemang 8 indra mitra Anggra ini di Banyu Asin ya Nur Holisa di mana Nur Holisa di mana si Nur Holisa Siska Siska di mana Siska di Palembang di mana di Palembang Palembang Anabella Anabella di mana di Kayu Agung Pak di Kayu Agung di Kayu Agung Dendi iya Dendi di Palembang Pak Palembang Diyah Ayu di Palembang Pak Palembang siapa yang belum Mary Mary Ariany Banyu Asin Banyu Asin Reva di Palembang Pak Reva di Palembang siapa yang belum saya sebut Mutiara 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 Plas TV di mana Plas TV Plas TV belum on Mikmu di Palembang Pak siapa itu ngomong di Palembang oke Sita Syahri Bangka Pak Bangka Pak Bangka Bangka jadi banyak juga Bangka Tiga Septia Nari Sita Syahri Dua ya Oke siapa yang belum saya panggil Ersanabella Nabila di Palembang iPhone siapa iPhone iPhone belum diganti namanya siapa namanya Nazila oh Nazila Nazila di mana Nazila di Empalawang oh Empalawang Jemolintang tebing tinggi oh tebing tinggi iya oke baik jadi kita beragam ada di mana-mana saya kira semua sudah saya panggil ya nanti silahkan Anda berkolaborasi sendiri di grup yang kira-kira membuat Anda nyaman itu saja saya kira ya Bu Emaya ada tambahan lain enggak oke cukup artinya kita tetap memanfaatkan Zoom ya untuk pembangun depan nanti Zoom ini recordingnya akan saya ubah saya kira gitu saja ya ya Pak semuanya ya Bu Emaya karena 940 saya harus masuk di Biosel juga terima kasih para mahasiswa sekalian untuk melihat perdana ini sudah berlangsung baik dan lancar terima kasih atas partisipasinya semoga kita semua tetap sehat semangat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh erved beri beri Dabur beri punya gunung kita bisa Terima kasih.